Banjir Bandang melanda Sumatera Selatan tepatnya di beberapa desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan debit ketinggian air mencapai 1,5 meter lebih pada hari ini Kamis, tanggal 9 Maret 2023. Ya, tim pertolongan gabungan masih di lokasi meng-evakuasi warga korban banjir kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Banjir daerah BPBDI Lahat Ali Afandi saat dikonfirmasi di Lahat oleh beberapa media online pada hari ini Kamis. Menurutnya, ketiga desa yang terendam banjir bandang meliputi desa Pelajaran dan Nantigiri Kecamatan Jarai serta desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang. Banjir tersebut disebabkan meluapnya air sungai yang matang setelah kawasan tersebut diguyur selama 2 hari oleh hujan yang cukup lebat. Pihaknya mencatat warga yang terdampak banjir sejak pagi sekitar pukul 6.00 waktu setelah berat mencapai 3.000 jiwa. Akibat banjir yang masih berlangsung saat ini, jembatan Tanjung Sirih yang menghubungkan Lahat ke Kota Pagar Alam melalui Kumai Ulu ditutup sementara karena ketinggian air sudah melewati batas ambang jembatan. Seorang bucah laki-laki berinisial GD berusia 11 tahun warga Bandar Agung Lahat dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus dan jasad yang ditemukan sekitar pukul 12.00 waktu setempat oleh tim Pasarna setempat. Informasi selanjutnya akan dilaporkan segera saat ini oleh personal BPPD yang masih bekerja dan dibantu oleh tim TNI dan Poli serta pemerintahan Kabupaten Lahat dan unsur sahara lainnya. Terima kasih telah menonton! Luapan air sungai Lematang dan anak sungai lainnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini tidak hanya merendam ratusan pemukiman penduduk desa, lahan perkebunan dan juga pertanian warga bahkan juga hewan tenang ikut menjadi korban dari banjir tersebut. Hal ini disampaikan oleh beberapa tim aparat Basarnas yang ada di tempat dan juga disebabkan tingginya curah hujan yang melanda gumai ulu sehingga membuat jembatan penyeberangan pun yang semula sudah diperbaiki kini nyaris terputus. Sekut kepada desa Lubukselo Ahmad Yaumal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 hari ini. Ahmad Yaumal menerangkan agar kiranya bagi penduduk yang ingin menuju Dusun 2 atau sebaliknya untuk sementara waktunya ini memilih jalan memutar sebab sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa mereka. Demi kenyamanan juga kerja keselamatan bersama, maka masyarakat mau tidak mau memilih jalan memutar untuk sementara waktu ditutup sementara. Terangnya, ketua forum Kades gumai ulu ini meminta agar sekiranya kepada pemerintah kabupaten atau Pemkap untuk turun ke lokasi sehingga fasilitas umum tersebut segera diperbaiki secepatnya karena mengingat jembatan tersebut pun merupakan akses paling cepat dan oleh sebab itu segera diperbaiki dan juga aktivitas masyarakat bisa kawancar kembali. Terang Ahmad Yaumal. Selain itu, sambungnya terjadi juga tanah longsor di jalan penghubung menuju ke kota pagar alam sehingga sementara ini semua jenis kendaraan tidak bisa mengakses dan melintas di jalur tersebut. Mulai dari jembatan Sungai Selangis sampai desa Sumber Karya akses jalan tertutup lumpur dan tanah yang berjatuhan di sekitarnya. Beliau juga meminta agar kiranya baik penduduk lahat yang hendak ke pagar alam ataupun sebaliknya tidak perlu kemana-mana dahulu dikarenakan seluruh akses jalan tertutup. Semuanya ditutup tentunya membuat warga menjadi bingung dan menunggu sampai keadaan normal dan juga aman. Tegas Ahmad Yaumal. Dari beberapa data yang kami himpun dari berbagai media online titik banjir bandang lahat Sumatera Selatan adalah menerjang empat kecamatan selain itu ada dua kecamatan juga di landa tanah longsor. Dari data sementara yang diterima untuk banjir itu sementara ada empat kecamatan untuk yang tanah longsor dan ini ada dua kecamatan dua desa Ungkap Kapolres Lahat AKPB Kunto Hartono pada hari Kamis 9 Maret 2023. Berikut adalah data sementara lokasi banjir bandang yang terjadi di Lahat. Terdiri dari empat kecamatan titik banjir bandang di Lahat. Yang pertama adalah Pulau Pinang. Kedua Jarai. Yang ketiga Kikihim. Yang keempat Mulak Sebingkai. Dan dua kecamatan terdapat tanah longsor. Yang pertama adalah Gumai. Dan juga yang kedua adalah Mulak Ulu. Dugaan menguap banjir bandang Lahat dari sebagian pengawat adalah karena air di sungai Lumatang Lahat, Sumatera Selatan meluap sejak hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 hingga hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pagi hari tadi. Dan hal itu diduga menyebabkan terjadinya banjir bandang di kawasan Lahat tersebut. Beberapa rumah warga pun hancur dan akibat dari banjir bandang tersebut Lahat Sumatera Selatan berdampak pada sejumlah rumah warga di pinggiran sungai Lumatang. Bangunan tersebut hancur di sapu arus deras banjir bandang. Kondisi terkini dari pengawatan beberapa awak media banjir bandang di Lahat sejak Kamis dini hari tadi sempat mencapai ketinggian 4 meter. Namun saat ini debit air sudah berangsur-angsur-surut. Informasinya memang kurang lebih seperti itu tadi dini hari pagi. Tapi sejauh ini tidak ada korban. Hanya satu orang anak kecil yang hanya terbawa arus. Debit air juga saat ini sudah mulai menurun dan kita masih menunggu laporan lebih lanjut dari tim di lapangan. Ujar Kapolres Lahat, AKBP Kuntuh, Harto Nodi, konfirmasi pada pagi tadi. Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana kita akan mengganti kita, kalau dalam sungai kita akan segera mengganti kita. Pak Bapak B игruksi kami mengganti pertarisi apapun. Kita akan mengganti infrastruktur, luar pangan, basi warganya, untuk dapat dikirim ke potansi. kita berdoa coba lihat batunya pada berpindah batu sebesar-besar sebesar becak kali ketian sungai ini tempat orang jualan batu sebesar-besar itu pasku sebesar-besar mobil pada pindah ini berikanan milapan suku nggak ada di korban jiwa berikanan kompeten lahat kita kalau kita experience kata 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 ap kata 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 dia saya saat ini berada di desa Dumi Sepang Kecamatan Muara Kulau Pinang Kecamatan Kulau Pinang, Kabupaten Lahan Yang hari ini viral banjir Memang betul ternyata Sungai Lemata Meluap Dari Sungai Lin Mengalir ke Desa Lubut Sepang ini Ada dua bangunan SD Tiga lokal kali dua Ada Pak Wut Dan Alhamdulillah Tidak ada korban jiwa Nah ini yang paling penting Karena kesiagaan Masyarakat juga Desa BBBB Juga Insur polisian TNI Tidak bergerak Tempat bupati Dan saya sedang berada di sini Untuk bergerak Melalami Yang harus kita kasih Mungkin Juga Tidak ada Setidak memanen Nah ini Kita dulu 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 Yang kita dulu Kita dulu Kita Dari sini Kurang lebih Bisa ngajap Oh Tiga kejamatan Oh berarti karabat agung Ya, karabat agung